selamat menikmati selamat menikmati dan akhirnya beberapa tahun terakhir bertemu dengan Mas Fajar juga, Mas Adi dan kita bergabung dalam komunitas yang kita namakan Perisai, yaitu Perhimpunan Roket Amatir Indonesia, seluruh Indonesia. Ada pun tujuan ke depannya adalah kita untuk memberikan edukasi dalam hal ini bekerja sama dengan Budpalapan Garut di bawah pemimpinan Pak Unggul yang begitu open untuk mengendorse generasi muda, kita untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas ke depannya khususnya untuk teknologi roket dan yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih banyak. Siapa yang ini Pak atau Mas ya? Mas aja. Oke, Mas Abdillah. Sekarang mungkin kita bisa simak perkenalan dari Mas Fajar ya? Ya. Silahkan Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkata nama saya Fajar Sikidil Pas Piot, biasanya dipanggil Fajar. Saya bergabung di komunitas Roket Amatir Indonesia ini di tahun ini. Sebelumnya diajak oleh kakak saya, yang sebelumnya sudah bergabung di komunitas Roket Amatir. Terus saya dipertemukan dengan Mas Abdillah, itu diperkenalkan. Lalu apa yang saya bisa bantu untuk komunitas ini yaitu saya diberkasi untuk riset dan juga untuk mengembangkan teknologi dari Roket Amatir Indonesia ini. Jadi saya diperkenalkan di tahun ini. Jadi, sementara saya perlu banyak insight dari teman-teman komunitas dan juga sedang mencoba-coba mempelajari tentang Roket Amatir Indonesia ini. Jadi, kurang lebih mungkin seperti itu bisa dilakukan. Baik, terima kasih banyak atas perkenalan ya Mas Fajar. Nah, di sini sebenarnya saya tertarik ini tentang perisai ini, Mas. Perisai itu mungkin bisa dijelaskan apa itu perisai, lalu mungkin seperti apa kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh komunitas ini. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Awalnya juga saya berpikir untuk memilih nama ya, nama apa yang cocok untuk komunitas Roket ini. Sehingga saya berpikir kita membuat suatu gambaran dan tiba-tiba tercetus nama perisai, artinya sil gitu. Untuk melindungi bumi, tujuannya ke arahnya ke sana. Nah, dan gambarnya pun seperti gambar perisai ya, bentuk perisai secara arfiah. Dan ke depannya sih kita mau mengedukasi ke generasi muda seperti anak sekolah, SMK, ataupun perguruan tinggi. Untuk kita pertama memperkenalkan Roket Dekstros dan juga berikut telemetrinya. Artinya, untuk kawasan Asia, Indonesia itu sangat tertinggal untuk perkembangan Roket Amatir. Di sini, saya bersama kawan-kawan juga di Perisai dan juga Alhamdulillah dengan Budpelapan Garut, kita bersama-sama saling kolaborasi untuk memberikan edukasi dan meningkatkan inovasi para generasi muda. Mungkin ke depannya mereka akan menjadi insinyur-insinyur roket di tahun berikutnya. Dan paling tidak, Roket Amatir Indonesia mampu bersaing dengan Korea ataupun Cina. Itu harapan besar saya. Amin, semoga terwujud ya Pak. Amin. Kalau, sebenarnya ini pertanyaan pribadi saya Pak. Kalau ada yang mau join, gimana Pak caranya? Atau ada syarat-syarat tertentu gitu? Kami sangat terbuka untuk merangkul semua elemen masyarakat, khususnya generasi muda, yang sangat tertarik untuk Roket dan bisa melalui komunikasi melalui Budpa. Nanti dari Budpa bisa bersinergi dengan kami, diperisai. Dan yang pasti kita tekankan adalah faktor safety dan benar-benar tujuannya adalah edukasi. Wah, luar biasa. Mungkin dari Mas Pajar ada yang mau ditambahkan, memang. Kalau untuk ditambahkan, dalam pengembangan kali ini memang baru, ini yang kedua ya peluncuran ini. Iya, ini peluncuran yang kedua. Peluncuran yang kedua memang sekarang untuk Roket Amatirnya sudah ditambahkan berbagai teknologi, seperti ada kamera streaming, habis itu ada teknologi aplikasi, data logger, dan lain sebagainya. Jadi, di situ bisa lebih maju selangkah, memberikan data analisis yang kemudian hari, kemudian bisa kita pelajari untuk mengembangkan untuk Roket selanjutnya. Jadi, untuk pengobatan selanjutnya, insya Allah nanti ditambahkan untuk instrumen-instrumen lainnya, di mana tujuannya untuk agar dari awal-awal Roket Amatir, kemudian insya Allah nanti bisa menjadi Roket yang benar-benar bisa dipakai. Dan untuk pengembangan lanjutan, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Mas Abdillah, mungkin untuk kedepannya begitu, tapi untuk sementara sebagai komunitas ini, saya lebih aktif untuk mengembangkan instrumen-instrumen pada Roket Amatir. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, walaupun namanya amatir, tapi itu sudah, apa namanya, sudah keren sih, sudah kayak Roket yang sebenarnya gitu. Apalagi dengan perhitungan-perhitungan yang detail, yang teliti gitu, kan karena kalau ada kesalahan perhitungan, betul, ya dapat membahayakan. Betul. Jadi untuk sobat-sobat yang tertarik, mungkin bisa bergabung dengan perisai. Cuma kalau untuk membuat Roket sendiri di rumah, mungkin dari saya tidak terlalu menarankan. Disarankan, betul. Ya, karena berbahaya ya Pak ya bahasanya ya, takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di sobat lopan. Jadi tetap harus dengan yang ahlinya seperti ini nih gitu. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Kalau boleh tahu, apa cita-cita dari perisai dan bagaimana untuk arah ke depannya? Cita-cita perisai merupakan cita-cita Budba 8 ataupun BRIN juga, dan cita-cita seluruh bangsa Indonesia. Kita menyingkat, coba untuk saling bekerjasama, meningkatkan informasi dan teknologi, khususnya di bidang Roket. Karena kami sampaikan bahwa kita masih bergerak di bidang Roket Amatir, di mana bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang masih sangat umum dan mudah sekali didapat. Cuma untuk melakukan proses pembuatannya, harus sangat diutamakan faktor kehatian dan ketelitian. Dan sangat disarankan untuk melibatkan kami ataupun pihak LAPAN dan BRIN juga untuk implementasinya. Jangan sampai dilakukan di rumah sendirian tanpa pengawasan. Itu sangat-sangat berbahaya. Ada pun harapan juga ke depannya kita bisa bekerjasama entah dengan BUMN ataupun Kementerian Pertahanan. kita ke depannya bisa membuat insight-insight baru. Mungkin sebagai Roket Pendorong untuk Pertahanan yang kelasnya mungkin kelas menengah ke bawah. Terima kasih. Terima kasih.